Bupati Sambas Satono menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji serta gelar pasukan penitia pemungutan suara atau PPS Kabupaten Sambas Pemilu 2024 pada selasa 24 Januari 2023 Bupati Sambas Satono mengatakan Anggota PPS Kabupaten Sambas yang dilantik akan bertugas untuk membantu proses penyelenggaraan pemilu 2024 PPS Kabupaten Sambas akan melakukan tugas penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sambas Mulai dari Pilek, Pemilahan DPD, Pilgub, Pilkada, dan Pilpres katanya Bupati Satono mengucapkan selamat dan tahniah kepada seluruh anggota PPS Kabupaten Sambas yang resmi dilantik Saya Bupati Sambas dan jajaran Forkopimda yang hadir mengucapkan tahniah kepada saudara yang telah dilantik menjadi anggota PPS Kabupaten Sambas tuturnya Satono mengatakan bahwa anggota PPS Kabupaten Sambas yang dilantik oleh Ketua KPU Sambas telah melalui proses perekrutan yang berlaku dia pun berpesan agar amanah dan tanggung jawab dapat diemban dengan sebaiknya kita semua ini adalah pemimpin setiap kepemimpinan kita akan diminta tanggung jawab maka berlakulah adil dan amanah yang dijalankan harus dilaksana dengan baiknya katanya jabatan PPS kata dia merupakan amanah yang dipercayakan oleh pemerintah maka harus dijalankan amanah itu dengan sebaiknya demi kelancaran pemilu 2024 jalankan sesuai dengan WWNA yang telah diatur sebagai tugas fungsi PPS di wilayah desa masing-masing jalankan tugas dan fungsi penuh semangat dengan mengedepankan sikap komunikatif katanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya